ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut akan saya buat video perjalanan dari Hotel Grand Almasa ke pelataran Masjidil Haram video ini tanpa saya edit berjalan normal ya perekaman dari HP saya ini tadi sudah saya rekam depannya itu ya itu Grand Almasa kemudian ini diva Madani kemudian lurus saja saya jalan normal lah ya enggak terlalu cepat juga enggak terlalu lambat ya ini tanah kosong ya itu ah zam zam ovenpik Swiss makom dan sebagainya di disana Royal Dariman software ini sebelah lagi itu ah terminal ya ini ya kalau naik bis ini itu sekitar ya lima karyalan lah ya ke semua jurusan gitu Iya ya ini kita rekam untuk memberi gambaran kepada teman-teman barangkali ada yang memilih Hotel Grand Almasa ya ya ini sudah satu menit ya satu menit itu sudah sampai di belakang elaf masyair ya ini saya rekam pada hari ahad tanggal 22 Januari ya 22 Januari 2023 ya ini bis-bis ya saya jalan santai sekali enggak mebut ya melangkah kaki normal lah ya ini ini ah ah terminal bis ya terminal bis itu asiat makarim depan kita itu asiat makarim ini elaf elaf masyair ya 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 ini di sini sering orang membagi sabi lilah Membagi makanan, minuman secara gratis Untuk jamaah umroh yang lewat Mereka berasal dari mufsinin Yang ingin berbagi kepada tamu-tamu Allah Dan tamu Rasulullah Ini 15 menit lagi adhan sholat ashar 15 menit lagi adhan sholat ashar Makanya jalannya penuh Masjidnya juga lebih penuh lagi Kita jalan santai selain macet Atau punzah mah Atau agak pacat gitu ya Itu juga memang langkah kaki Becak terlalu cepat gitu ya Standjar untuk orang-orang tua Umur 50-60 tahun Ya Ya Nanti kita lihat saja Sampai di halaman Masjidil Haram Kerekaman ini berjalan Berapa menit gitu ya Ini Sampai di bawah jembatan ini 5 menit Ya Mungkin 1 menit lagi Sampai Dan jamaah al-bilatur Kota Pekalongan Juga tidak Mengeluh ya Dengan jarak yang Sekitar 5-7 menit Karena hotelnya lumayan bagus Hotelnya lumayan bagus Keren al-masjid itu Makanannya Enak Tempat makannya juga luas Ya Tidak Seperti Di al-masjid yang Sempit Ya Namun ada Kelebihannya Jaraknya Lebih Dekat tentunya ya Ini Ini Sudah sampai Didat Al-Gubran Sofa Depan itu Sudah Masjidil Haram Ya Ya Karena Agak padat Malum orang memotong jalan Sehingga kita pun Bertapasan Bertatapan Begitu ya Ya Kurang lebih Sekitar 7-8 menit Jalan Santai Ya Jarak Antara Geren al-masjid Dengan Masjidil Haram Ya Kita Sudah Sampai Ini Royal Dariman Yang Kita Pake Bulan Desember Kemarin Geruknya Pak Kiai Abah Lutfi Dari Ponpes Alina Roh Batang Kita Sudah Sampai Di Masjidil Haram Mekah Dan Waktu Adhan Sudah Tiba Saya Akhiri Video ini Semoga Bermanfaat Masjidil Rumah Mekah Rumah Orang Puhan Mekah Mekah Norah Sampai Sampai Terima kasih.